Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kauan-kauan ada story dimana saja berada Ikan narangan buklandu merupakan ikan narangan turun-temurun Yang diwariskan dari generasi ke generasi Dan kabarnya ikan narangan buklandu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu Mari kita bahas sejarah ikan narangan buklandu Ikan narangan buklandu Pada tahun 1852 Seh Basir yang dikenal sebagai Buya Lubuklandu pertama Mendirikan sebuah surau di salah satu sungai yang mengalir dari Gunung Talamau Yaitu Sungai Lubuklandu yang sekarang Surau Lubuklandu ini didirikan untuk mendakwakan ajaran Islam Dari masyarakat ke masyarakat Tempat menuntut ilmu pengetahuan agama dan tempat belajar silik Ilmu beladiri khas Minangkabau Dari surau inilah Buya Lubuklandu akhirnya Menaburkan benih ikan merawat Memelihara ikan garyang yang menjadi peliharaan sang Buya Sebenarnya Sebenarnya tujuan awal Buya Lubuklandu memelihara ikan di aliran sungai Adalah sebagai permainan mata Untuk melihat supaya ada peliharaan Permainanlah isilah bahasanya Kemudian jika kita disaratkan Kita lihat bahwa tujuan sebenarnya dari berdirinya ikan larangan Lubuklandu adalah untuk memelihara sungai Melestarikan sungai dari pencemaran Baik pencemaran dari sampah masyarakat dan lain-lainnya Sehingga sungai yang dialiri air menjadi bersih, terawat, dan terjaga Ikan-ikan terus dirawat oleh sang Buya Hingga akhirnya sampai pada tahun 1912 Setelah tahun itu Buya Lubuklandu menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 122 tahun Setelah Buya Lubuklandu wafat Maka kepemimpinan surau Buya Lubuklandu diserahkan kepada anaknya Yang bernama Sheikh Muhammad Amin Sheikh Muhammad Amin dikenal sebagai Buya Lubuklandu kedua Kemudian Buya Lubuklandu kedua ini meneruskan kepemimpinan Buya Lubuklandu yang pertama Yaitu sang ayahnya Mulai dari melakukan kepemimpinan di surau maupun menjaga tradisi sang ayah Yaitu permainan sang ayah tentang ikan larangan Lubuklandu Sehingga kini dilestarikanlah ikan larangan Lubuklandu Pada tahun 2022 saat video ini dibuat Ikan larangan Lubuklandu berusia 170 tahun Kemudian beberapa waktu yang lalu Terjadi kematian 3 ton ikan larangan Lubuklandu Akibat gempa bumi yang terjadi di Pasman Barat Dan diakibatkan oleh longsor yang terjadi di hulu sungai Sehingga air sungai Lubuklandu menjadi keruh dan ikan larangan Lubuklandu menjadi mati Kemudian Kematian ikan larangan Lubuklandu menjadi berita viral Karena 3 ton ikan larangan Lubuklandu itu dikuburkan oleh masyarakat Lubuklandu Dan tidak dimakan sama sekali 3 ton ikan yang mati itu Tidak ada yang dimakan Tidak ada yang dibagikan Tapi dikuburkan Dibuatlah tubuh kuburan Sebuah kuburan besar Untuk ikan larangan Lubuklandu Setelah kematian 3 ton ikan larangan Lubuklandu Kemudian muncul lagi kabar Bahwa ikan larangan Lubuklandu hidup kembali Ini menjadi kabar yang sangat misterius Mana mungkin ikan yang sudah mati Hidup kembali Banyak prediksi Banyak pendapat Banyak spekulasi yang mengatakan Dan hingga kini Belum Tahu mana Yang benar Ada yang mengatakan bahwa Ikan larangan itu Sudah mati dan dikuburkan Dan itu bukan hidup kembali Itu adalah ikan yang datang Ikan lain yang datang Yang menyerupai ikan larangan Lubuklandu Ada yang teori kedua yang mengatakan Ikan larangan Lubuklandu sebenarnya tidak mati Tapi mereka bersembunyi di balik batuan Dan ketika air sudah bersih dan jernih Maka ikan larangan kembali datang Teori yang ketiga juga mengatakan Ikan larangan Lubuklandu Datang Karena hidup kembali Lebantuan Sang pencipta Dan Dengan kekuatan Buya Lubuklandu Ini Bisa kita ambil Apapun pendapatnya Selakan berteori Yang jelas Ikan larangan Lubuklandu Hingga kini Masih ada Dan masih Dilestarikan Tidak elok Tidak elok rasanya Kita berdebat Tentang Kemunculan Ikan larangan Lubuklandu Yang hidup kembali Yang jelas Kita memakai logika dan akal sehat Dan kita juga memakai Ilmu Singkat ikan larangan Lubuklandu Semoga Video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!